Apel bersama para prajuritan ini jajaran Kodim 0101BS bersama seluruh pabinsa sebagai upaya untuk menyamakan persepsi para prajuri terhadap berbagai program kerja yang telah dicanangkan oleh Kodami Sekandar Muda dengan harapan program tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dari masyarakat Aceh. Selain itu Apel juga menjadi ajang selaturahmi antar TNI dengan segenap komponen masyarakat sehingga seluruh kegiatan yang berlangsung bisa berjalan dengan harmonis dengan adanya dukungan dari semua pihak. Asisten teritorial Kodami Sekandar Muda, Letkol Ifantri Teri Tresnapur Nama mengajak seluruh pabinsa untuk terlibat aktif dalam membantu masyarakat dengan melakukan pendampingan para petani dalam mewujudkan suasembadah pangan. Tentunya harapan kami ini merupakan suatu evaluasi ya dimana selama tahun 2014 apa yang selama ini sudah kita jalankan tentunya harus lebih baik untuk tahun yang akan datang dan ini merupakan ajang untuk meningkatkan bagaimana para dan Ramil dan Bapinsa ini lebih profesional untuk tugas-tugas di tahun yang akan datang. Teri menyebutkan prajuri TNI khususnya dan Ramil serta Bapinsa untuk terus meningkatkan komunikasi yang baik dengan semua pihak sehingga keberadaan TNI selalu dicintai dan didepangkan oleh rakyat Aceh. Apel gabungan yang berlangsung selama tiga hari tersebut turut dihadiri oleh Wakaporesta Bandar Aceh, AKBP Sugeng Hadis Trisno dan DIM serta seluruh perwira di jajaran Kodim 0101BS. Tim Liputan, Aceh TV